Halo Welcome back to my channel Muhammad Dendi kali ini gua akan ngebahas tentang update-an harga dari PlayStation portable dan PlayStation Vita ya PlayStation Vita sorry beli-beli oke jadi gua kali ini ya kan jadi kalian kan banyak yang nanya tuh kan kemarin video-video gua sebelumnya kalau berapa sih Bang harga PS Vita berapa sih Bang harga PlayStation portable Oke dari pantauan gue di situs all-shop ya online shop gitu kan gue selalu pantauin 2x ya Oke itu harga dari PlayStation portable itu sendiri berkisar antara kalau lu yang paling rendah ya yang gue temuin itu 12.50 yaitu kondisi yang not work apa maksudnya yang kayak baterainya itu udah bocor atau IC power kena sampai dikisaran harga 1.100.000 itu yang terbaik Oke gue mulai dari bahas dari PlayStation portable dulu ya Oke PlayStation portable ini kalau lu mau beli sekarang itu word nggak sih kalau kata gua sih masih sangat banget ya Kenapa gue bilang walaupun ini kan udah masukkan kategori konsol yang sudah retro sih ya tapi PlayStation portable masih worth banget karena kalau lu yang masih ingin banget main game-game PS2 ya atau lu yang dulu enggak kesampaian beli PlayStation portable itu masih worth banget banget tuh beli yang namanya PlayStation portable meskipun precisian portable itu masuk kategori konsol yang termasuk udah lawas ya lawas-lawas ya dikeluarkan aja pertama tahun 2004 gitu kan hingga stop produksi itu tahun berapa ya 2014 ya kalau nggak salah ya dan masih worth banget PS4 apalagi PlayStation portable kan termasuk mesin bandel ya menjadi second second itu apalagi grafis yang ditawarkan itu untuk sekelas handlet itu PSP itu masih untuk sekelas handlet ya itu masih keren ya masih oke gitu di ya dibandingkan kalian main game ya mungkin kalau kalian yang suka online game-game online smartphone Oke tapi untuk game-game panjang atau game-game serius Oke kalau untuk PSP sendiri itu berkisar antara 250 itu 250 jarang ya yang terendah yang pernah gue temui itu dari 300.000 ada yang 600.000 ada yang 700.000 ada yang 800.000 900.000 pun ada ya biasanya yang mahal itu yang tipe 2.000 atau 3.000 ya PSP go gitu sedangkan tipe seribu yang PSP yang fat yang seri pertama itu masih harganya banyak yang masih murah ada yang 500.000 bahkan gua ngeliat PSP ada yang harganya sampai 1 juta nah kenapa masih ada PSP yang harganya tinggi padahal ini konsol retro ya so pertama PSP itu masih banyak banget yang ngeburu ya jadi mungkin sekarang Oke sekarang ada press Nintendo Switch atau ada 3DS ya Kenapa masih banyak orang ngeburu yang namanya PSP karena PSP itu paling enak digenggam kalau menurut gua dari video-video itu pasti semua setuju ya PSP itu digenggamnya enak banget dibanding switch dan yang kedua faktor yang paling penting itu harganya harganya jauh lebih murah dibandingkan lu beli Nintendo Switch atau 3DS yang masih tinggi banget harganya itulah yang membuat harga PSP itu masih bertahan banget di pasaran gitu masih tinggi masih banyak yang tinggi depan tahun masih ada 700 800 ribu gitu masih ada yang berani naro 1,1 men karena gua pantau di toko game itu ada sih stok baru ada stok lama tapi baru itu ada di toko-toko game itu gua tanya 1,4 masih PSP itu tinggi banget masih PSP ya tentang apa masih banyak yang nyari ya karena dia udah apa PSP ini udah jailbreak ya buat gamer nakal udah gitu dia grafisnya oke ya harganya masih banyak yang gua pantau memang masih tinggi ya harga PSP ini gua nggak tahu kenapa masih ada yang berani naro harga 1 jutaan ya karena masih banyak ngeburu mungkin suatu saat ini akan jadi banyak semakin diburu karena PSP ini akan jadi konsol antik kedepannya kita nggak tahu ya who knows gitu ya kan apalagi ini fenomenal banget PSP ini kan keluar dengan grafis yang luar biasa ya dan daya tahan baterainya oke kali ini gua setelah gua bawa PSP gua bahas lagi sih penerusnya lagi yaitu si PlayStation Vita oke ada juga yang nanya Bang pantauan harga PSP itu berapa Bang ya PSP itu oke secara layar jauh banget ya bedanya ya iyalah penerusnya oke PSP itu masih apa gimana apa nah gini gua jelasin tentang PSP ini ya dulu PSP kita kan yang bisa di jailbreak itu yang 3.60 ya semenjak PlayStation Vita bisa dibajak semua semua software update-an software bisa dibajak bisa di jailbreak ya you know lah Indonesia PSP sekarang melambung tinggi banget ya yang terendah PSP itu pun yang fat yang kondisinya apa adanya itu 1,1 dari di pantauan gue di WNX itu yang paling murah ya PSP udah jarang gua ngeliat PSP second itu harga 900 itu pun fatnya dan rata-rata yang fat itu 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 apalagi ada yang berani naruh itu yang fat sampai dua setengah karena memorinya gede perlu diketahui kenapa semakin gede memori dari PSP itu sendiri harga yang kita lakukan semakin mahal karena harga memori PSP itu mahal banget ya mahal banget 64GB juga tuh yang bisa harga 800-800 jutaan ya dan sebab itu nah apalagi yang slim yang slim itu gua masih ada ngelihat di situs-situs online shop itu PSP ada yang berani naruh masih harga 3 jutaan second men jadi gini kenapa PSP itu tinggi banget ya sekarang harganya pertama PSP ini konsol yang hanya beredar dunia itu cuma 5 juta unit ya nah koreksi gua kalau salah PSP itu hanya laku 5 juta unit sedangkan PSP itu laku 80 juta unit jadi bisa kalian bayangkan dong kenapa PSP itu tinggi banget harganya karena tersediaan PSP itu langka ya karena PSP itu hanya beredar 5 unit di seluruh 5 juta unit di seluruh dunia berbandingan dengan PSP yang sudah tersedia 80 juta unit itu pun PSP masih tinggi pasaran yang gua nggak tahu kenapa karena Sony ya kalau mobil Toyota nya gitu ya jadi karena Sony jadi konsol ini tuh ibaratnya gimana ya masih tetap di gilain gitu PlayStation fans itu nah jadi itulah kenapa harga PSP itu masih tinggi ya karena tinggi sih melambung semenjak jailbreak itu semua ya ya itulah tadi update-an harga PlayStation Vita tuh 1 juta 100 itu udah murah banget ya kalau ada kondisi bagus tuh murah banget dan kalau yang fat yang murah Fet si PS Vita ya berkisar dari harga satu setengah tuh yang ada satu setengah ya 1,1 itu murah banget satu setengah sampai 2 juta tergantung memorinya juga sih tapi kalau mau yang murah si PSP itu Fet tapi yang perlu kalian perhatikan kalau kalian ngambil Fet itu perhatikan mesinnya ya Fet karena Fet itu mesinnya lebih tua dari slim jadi kadang-kadang kalau yang udah enggak bagus itu sering game error sih game error tuh maksudnya sering mati sendiri atau error sendiri itu mesin itu sama mesin tua ya dan kekurangan PSP itu pasti mesinnya cepat penas ya kalau main game berat ya itu sih kekurangannya tetap PSP yang slim itu masih mahal sih kalau kata gue masih 2 jutaan 3 jutaan masih mahal takut nggak tahu kenapa ya tapi buat gua walaupun ya PS kita sudah stop produksi kedepannya PS kita akan jadi konsol antik sih dan akan tetap diburu oleh gamers pecinta PlayStation portable Oke berikut itu saja ya update-an harga dari PlayStation portable dan PSP itu berkisar 300.000 yang termurah itu pun kalau Fet atau kondisi yang yang kurang bagus lah enggak sampai kok 1,1 juta ya itu PlayStation portable dari pantauan gua di online shop-nya sedangkan di PlayStation Vita itu yang termurah 1,1 dulu gua sebelum ada full jailbreak PS Vita itu PS Vita full jailbreak ya PS Vita itu masih harganya masih ada Rp.900 yang Fet ya sekarang PS Vita udah jarang gua temuin Rp.900 apalagi yang slim itu mahal ya yang slim itu mahal PS Vita itulah tadi ya jadi berkisar harga tapi kalau PlayStation portable itu masih bisa loh cari Rp.500.000 Rp.600.000 Rp. mirip Benci dikatakan 2-11-1. cool 17800.000 Rp.500.000 Rp.100.000 Rp.600.000 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 Rp.700.000 Fet ya kebanyakan ortaless ya 15-168-11.000 Rp.200.000 Rp.iemong yang slim itu rata-rata di atas Rp.200.000 rp.90.000 Rp.500.000 Rp.700.000 Rp.200.000 Rp.500.000 Rp.200.000 Rp.600.000 Rp.900.000 Rp.500.000 oke terima kasih yang sudah nonton video gua kali ini jadi sebelum tips kalian untuk meminangksi PS Vita atau Playstation portable perhatikan mesinnya gue gak pernah bosan trains ingetin cek mesin itu dengan memainkan game sama 1 jam, kalau bisa 2 jam kalian mainin sebelum kalian memutuskan membeli Playstation Portable atau PS Vita karena yang beredar kan udah kebanyakan bekas ya, jadi kalian harus lebih teriti ya dan begitulah, kalau beruntung mungkin kalian akan dapat PSP yang harga 300 ribu yang kondisi bagus, kalau beruntung gue pernah lihat ada 450 ribu, kalau ini bagus gue mau ngambil, waktu itu langsung hilang habis, kondisi bagus dan kalau ada Playstation Vita yang Vita fat ya, terutama ya, kalau slim itu gak ada yang sejuta sih kalau yang fat ada harga 1,1 kondisi bagus, mendingan ambil kalau kata gue sih, kalau kondisi bagus di checklist, ambil, karena gak tau kenapa 2 konsol ini, terutama PSP itu melampu, oke terima kasih yang udah nonton video gue, dan jangan lupa untuk subscribe dan Assalamualaikum Wr. Wb, dan Salam Sejahtera bagi seluruhnya Ciao